Ya, itu sudah kita jelaskan ada berapa Pak? Ada? Empat, ya Jadi sebab-sebab diharamkannya jual beli secara umum itu ada empat Yang pertama Pak? Karena barangnya yang diharamkan Ya, karena barangnya yang diharamkan ini Ini sebab pertama Jadi kenapa kok bisa haram? Karena barangnya Contohnya jual beli Kambi, apa namanya? Anjing misalnya, babi ya Kemudian bangkai Kenapa haram ya? Karena barangnya haram untuk dikonsumsi Seperti itu Ya Yang kedua, karena ada unsur ribanya Ya, dan ini banyak contohnya Jual beli yang ada unsur ribanya Maka dia haram Seperti jual beli emas dengan emas Yang ada kelebihan Ya, tukar menukar emas Tapi ada kelebihan di situ Satu gram dengan dua gram itu tidak diperbolehkan Karena ada ribanya Begitu juga tukar menukar barter makanan pokok Lebih, satu kilo beras Ya, yang bagus dengan satu kilo beras Yang dengan dua kilogram beras yang kurang bagus Itu tidak boleh Jadi kalau mau tukar harus sama Ya, kalau takut rugi ya jual dulu Genti uang baru dibolehkan untuk Kita beli beras lagi Yang ketiga Sebabnya, karena ada unsur apa? Goror Itu ketidakjelasannya di dalam akab tersebut Yang keempat Ada syarat-syarat yang mengantarkan kepada riba atau goror Adanya syarat-syarat yang mengantarkan kepada riba atau goror Ya, tidak riba langsung Tidak goror langsung Tapi ada syarat-syarat yang mengantarkan kepada riba Sama saja Ya 4 sebab ini Hendaklah kita pahami secara baik Nah, kalau kita pahami secara baik InsyaAllah banyak sekali hal-hal yang bisa kita pecahkan Bisa kita jawab sendiri Allahu'ala misaf Dan sudah kita jelaskan juga Beberapa macam jual-beli yang diterangkan oleh Al-Imam Shauqani dalam kitab ini Yang beliau katakan itu jual-beli yang haram Di antaranya jual-beli khomer Kemudian jual-beli bangkai Kemudian jual-beli babi Jual-beli berhala Jual-beli anjing Dan terakhir jual-beli Apa? Kucing Ya, terakhir jual-beli kucing kata beliau Itu juga diharamkan Allahu'ala misaf Nah, kita lanjut masih menjelaskan tentang jual-beli Jual-beli terlarang lainnya Ya Beliau katakan berikutnya Yang juga tidak diperbulkan adalah Waddam Ya Dan tidak diperbolehkan jual Diperbolehkan juga Jual-beli darah Ya, tidak diperbolehkan Apapun bentuk darahnya Ya, darah sapi Darah kambing misalnya Ya Yang mana darah ini tentunya Darah memang darah yang ngalir Ya, Pak ya Kemudian misalnya dibukukan Dijadikan makanan ini Di Jawa ada ya Kalau di Palembang Atau yang pernah anak tinggal itu Belum ada Ya, setahu anak Kalau di Jawa katanya ada darah itu Kemudian dibekukan Kemudian Dijual dan dimakan Ini hukumnya haram Tidak diperbolehkan Haram Ya, karena Allah SWT berfirman Hurrimat Alaikumul Maitatu Waddam Diharamkan kepada kalian Bangkai dan darah Ya Nah, di dalam hadith Abi Juhayfah Dalam hadith Abu Juhayfah Yang diriwerkan Al-Imamul Bukhari dan Muslim Beliau mengatakan Inna Rasulullah S.A.W.S. Haram 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 Hathaman Ad-Dam Kata Abu Juhayfah Seorang sahabat Yang mulia Beliau mengatakan Sungguhnya Rasulullah S.A.W.S. Mengharamkan Hasil Dari jual Beli darah Ya, maka Tidak diperbolehkan Jual Beli darah Ini hukumnya Haram Bapak-bapak Sekalian Nah, Wallahu'alam Bisawab Dan sepakat Ulama Tidak ada Perbedaan Di antara Para ulama Tentang haramnya Jual Beli Darah Jadi, orang Yang menjualnya Itu Kalau dia dapat Hasil dari Jual Beli darah Itu Dia hasilnya Haram Orang yang Membelinya pun Melakukan hal yang Haram Kalau dikonsumsi Dikonsumsi Barang yang Haram Ya Wallahu'alam Kemudian Selanjutnya Kata beli Yang juga Tidak diperbolehkan Wa'asbil Fahli Salah satu Jual beli Yang juga Terlarang adalah Jual beli Asbul Fahl Apa itu Asbul Fahl Asbul Fahl Itu Adalah Mani Hewan Jantan Sperma Hewan Jantan Ya Itu Tidak Boleh Diperjual Belikan Sperma Hewan Itu Tidak Boleh Diperjual Belikan Ya Tapi para Ulama Menjelaskan Atau Menaksirkan Ya Tentang Asbul Fahl Itu Ada dua Penafsiran Sebenarnya Ada dua Penafsiran Ya Yang ini Didasari Oleh sebuah Hadith Ya Yang Diriwayatkan Al-Imam Bukhari Dalam Sahihnya Dari Sahabat Yang Mulia Ibn Umar Radiyallahu Ta'ala Anhum Beliau Mengatakan Inna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Naha An Thamani Asbul Fahl Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Melarang Yaitu Kauh Muslimin Ya Dari Jual Beli Asbul Fahl Nah Para Ulama Menafsirkan Kata Asbul Fahl Ini ada dua penafsiran Yang pertama Tadi sudah kita jelaskan Itu jual beli Sperma Hewan Contoh Antum Punya Apa namanya Sapi Betina Ya Enggak punya Sapi Jantannya Kemudian Antum Ingin Mengembang Biakan Sapi Tersebut Lalu Ada orang Yang punya Sapi Jantan Antum Belilah Spermanya Ya Gimana caranya Dengan Diambil Spermanya Ada Antum Pernah Lihat Ada alat Yang digunakan Untuk Ngambil Sperma Hewan Ya Itu ada Misalnya Disuntikan Kepada Si Betina Ya Gunanya Agar si Betina Tadi bisa Hamil Dan Berkembang Biakan Seperti ini Enggak Diperbolehkan Jual Beli Sperma Hewan Ini Tidak Diperbolehkan Kenapa Ada yang Tahu Dari Keempat Sebab Yang kita Sebutkan Tadi Dia Baliknya Kemana Apa Apa Haram Darah Bukan Darah Sperma Bukan Darah Apa Goror Ya Dia itu Baliknya Ke Goror Iya Betul Kenapa Goror Dari Mananya Belum Pasti Apakah Sperma Itu Bisa Menghasilkan Atau Menjadikan Se-apa Namanya Seekor Anak Atau Tidak Ya Karena Meskipun Sperma Sudah Dimasukkan Kedalam Rahim Sebetina Semua Adalah Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Dibeli Harga Spermanya Misalnya Berapa Ratus Ribu Disuntikkan Ke rahim Sebetina Ternyata Tidak Jadi Apa Apa Duit Sudah Hilang Ini Goror Ya Maka Tidak Diperbolehkan Nah Wallahualam Tafsiran Yang kedua Adalah Bukan Jual Sperma Tapi Nyewa Pejantannya Nyewa Pejantannya Antum punya Sapi Betina Tetangga Antum punya Sapi Jantan Disewa Saya Sewalah Seminggu Supaya Bisa Dikawinkan Dengan Sapi Saya Disewa Seminggu Misalnya 500 Ribu Misalnya Atau Kurang dari Itu Sesuai Kesepakatan Akadnya Disewakan Eh Ternyata Seminggu Tidak Dikawin Si jantan Tadi Tidak Mengawini Si Betina Kalaupun Kawin Belum Tentu Jadi Maka Balik lagi Ke Goror Dan Dua-duanya Tidak Diperbolehkan Baik Jual Bisperman Atau Sewa Menyewa Hewan Jantannya Tidak Diperbolehkan Karena Masuk Dalam Larangan Rasulullah Melarang Dari Asbul Fahl Ya Apa Hasil Yang Didapatkan Dari Asbul Fahl Tadi Wallahu A'lam Bissawab Dan Masya Allah Betul Sekali Itu Kembalinya Ke Goror Ya Jadi Kita Katakan Fahami Empat Sebab Itu InsyaAllah Mudah Bagi kita Untuk Memahami Mana Jual Beli Yang Boleh Mana Yang Tidak Boleh Ya Intinya Dipahami Dengan Benar Keempat Sebab Yang Sudah Kita Jelaskan Tersebut Kemudian Lanjut Berikutnya Kata Beliau Yang Jual Beli Yang Juga Tidak Boleh Adalah Menjual Belikan Segala Sesuatu Yang Haram Ini Beliau Umumkan Lagi Sebelumnya Beliau Jelaskan Khomer Bangkai Babi Ya Nah Di sini Beliau Lebih Pertekankan Lagi Ditekankan Lagi Oleh Beliau Artinya Segala Sesuatu Yang Haram Itu Tidak Boleh Diperjual Belikan Ya Segala Sesuatu Yang Haram Tidak Boleh Diperjual Belikan Dalilnya Adalah Sebuah Hadith Yang Diriwekan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan Muslim Ya Dari Hadith Jabir Bin Abdillah Radiyallahu Ya Beliau Mengatakan Kila Ya Rasulullah Ar-ra'ayta Shuhum Al-Maitah Pernah Ada Orang Sahabat Yang Bertanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana Kabarkan Kepada Kami Tentang Hukum Lemak Bangkai Ya Lemak Dari Bangkai Hewan Boleh Enggak Dimanfaatkan Kalau Kulitnya Kan Boleh Asal Di Apa Kan Di Samak Ini Ada yang Bertanya Gimana Lemak Ya Rasulullah Lemak Dari Bangkai Ya Kenapa Karena Banyak Manfaat Ya Rasulullah Bukan Hanya Kulitnya Ya Ada Juga Yang Bermanfaat Lain Diantara Lemak Kata Mereka Sesungguhnya Lemak Tersebut Bisa Digunakan Lemak Itu Minyak Itu Bisa Digunakan Untuk Mengecat Apa Namanya Sufun Perahu Karena Zaman Dulu Belum Ada Cat Yang Seperti Sekarang Yang Makin Lemak Hewan Seperti Atau Untuk Memberikan Minyak Pada Kulit Kulit Atau Bisa Digunakan Oleh Orang Untuk Dijadikan Alat Apa Namanya Penerang Membakar Minyak Seperti Jadikan Lilin Dan Seterusnya Maka Rasulullah Berkata La Gak Boleh Gak Boleh Dimanfaatkan Karena Bangkai Hukumnya Haram Najis Tidak Boleh Dimanfaatkan Ada Pun Kulitnya Kalau Disamak Jadi Suci Kalau Suci Boleh Dimanfaatkan Kalau Lemak Gimana Nyamak Nya Mau Disamak Hancur Minyak Lemak Tersebut Tidak Boleh Dimanfaatkan Haram Haram Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maksudnya Gak Boleh Dijual Belikan Kemudian Rasulullah Mengatakan Semoga Allah Membinasakan Orang-orang Yahudi Kenapa Sungguhnya Terkala Allah Mengharamkan Lemak Bangkai Kepada Mereka Maka Mereka Cairkan Lemak Lemak Tersebut Dengan Dipanaskan Jadi Cair Jadi Minyak Kemudian Mereka Jual Mereka Kami Tidak Jual Lemak Bangkai Kami Jual Minyak Karena Sudah Kami Olah Kata Mereka Kemudian Mereka Makan Hasil Dari Jual Lemak Bangkai Tersebut Ini Perbuatan Yahudi Bahwa Sekalian Yahudi Itu Senang Perbuatan Yang Namanya Hilah Hilah Itu Adalah Mengakal Syariat Dilarang Apa Menangkap Ikan Di Hari Sabtu Mereka Pasang Jalanya Jaringnya Di Hari Jumat Ngambilnya Hari Ahad Sabtu Mereka Kami Enggak Ngambil Hari Sabtu Kami Kami Letakkan Jaringnya Hari Jumat Ngambil Hari Ahad Hewannya Ikannya Masuk Di Hari Sabtu Ya Nah Ini Dimainkan Oleh Mereka Syariat Diantara Seperti itu Allah Haramkan Jual Beli Lemak Mereka Olah Kata Ini Tidak Diperbolehkan Dan Ini Banyak Sebagian Kau Muslimin Yang Ikut Ikutan Wataknya Yahudi Ya Sebagian Orang Muslimin Ikut Ikutan Ya Bu Apa Namanya Ribak Ya Itu Jelas Haram Digenti Namanya Menjadi Bunga Ya Mau Dimainkan Dengan Berbagai Macam Cara Yang Intinya Adalah Ribak Tidak Diperbolehkan Ya Dulu Ada Rokok Ya Kemudian Dibikin Macem-macem Rokok Itu Ada Rokok Herbal Ya Namanya Rokok Herbal Ya Kan Dari Daun Ya Kan Gak Ada Dibikin Dari Kecuali Ada Nikotin Tapi Bahan Dasarnya Adalah Tembakau Herbal Juga Tembakau Ya Ya Gak Boleh Ya Dimacam-macam Diakali oleh Mereka Untuk Menghalalkan Apa Yang Allah Haramkan Ini Perbuatan Yahudi Yang Seperti Ini Perbuatan Yahudi Wallahu Alam Dan Diharamkan Kepada Mereka Lemak-lemak Bangkai Tapi Mereka Menjualnya Kemudian Memakan Hasil Dari Penjualan Tersebut Nah Ini Dalamnya Sungguhnya Kata Rasulullah Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengharamkan Ya Bagi Satu Kaum Untuk Memakan Sesuatu Maka Allah Haramkan Juga Jual Belinya Ya Jadi Segala Sesuatu Yang Haram Dimakan Bapak-bapak Sekalian Itu Haram Untuk Diperjual Belikan Paham Ya Apa Saja Yang Haram Untuk Dikonsumsi Haram Untuk Diperjual Belikan Allahu Alam Bis Sawab Nam Akan Tetapi Akan Timbul Pertanyaan Pertanyaan Ya Akan Timbul Pertanyaan Pertanyaan Yang Cukup Banyak Disini Kalau Kita Katakan Segala Sesuatu Yang Haram Dikonsumsi Haram Diperjual Belikan Ya Akan Menimbulkan Banyak Pertanyaan Pak Diantaranya Apa Ya Alkohol Alkohol Boleh Nggak Diminum Boleh Nggak Diminum Haram Boleh Nggak Diperjual Belikan Kok Boleh Tadi Sudah Kita Katakan Segala Satu Yang Haram Dikonsumsi Haram Untuk Diperjual Belikan Ya Apa lagi Contoh-contoh Lainnya Ya Jangkri Misalnya Ya Bagi Memang itu khilaf Tapi jumhur Mengatakan Haram Ha Haram Boleh Nggak Diperjual Belikan Cacing Apa Hukum Makan Cacing Jumhur Mengatakan Haram Ya Apa Hukum Jual Beli Cacing Lebah Tau Lebah Haram Lebah Kan Nggak Boleh Dibunuh Maka Haram Untuk Dimakan Karena Kalau Antum Makannya Berarti Antum Membunuh Ya Kan Sekarang Boleh Nggak Jual Beli Lebah Untuk Berternakan Diternak Diambil Madunya Gimana Ayo Tadi Kita Jelaskan Keada Umum Kata Rasulullah Sungguhnya Allah Apabila Mengharamkan Segala Sesuatu Allah Haramkan Jual Belinya Nah Akan Banyak Sekali Pertanyaan Di Sini Ya Ini Termasuk Masalah Yang Pelik Sebenarnya Ya Kalau Antum Baca Fikir Fikir Tentang Masalah Ini Antum Akan Mendapati Apa Ulama Pun Tidak Ada Yang Miliki Keada Yang Bisa Dijadikan Patokan Khusus Ya Keada Umum Yang Jadi Patokan Baku Itu Enggak Ada Maka Kadang Kadang Membuat Bingung Membuat Bingung Jumhur Ulama Misalnya Mengatakan Hasyarat Hewan-hewan Kecil Serangga Itu Haram Untuk Dimakan Ya Dan Mereka Mengatakan Haram Untuk Diperjual Belikan Tapi Mereka Mengatakan Lebah Boleh Dijual Belikan Ulat Sutera Boleh Diperjual Belikan Ini Di Dalam Hal-Hal Yang Lain Tapi Kok Mereka Enggak Sama Makanya Tidak Ada Kaedah Yang Baku Ya Sebagian Lama Mengatakan Seperti Wallah Tapi Yang Menarik Adalah Sebuah Kaedah Ya Yang Diutarakan Oleh Seorang Ulama Besar Dari Kalangan Madhab Maliki Yang Bernama Imam Ibnu Rushd Ibn Rushd Ya Ro Sindal Ibn Rushd Ibn Rushd Kalau kita Baca Seperti Itu Yang Memiliki Kitab-kitab Yang Banyak Fenomenal Diantaranya Kitab Fikih Yang Baling Terkenal Yang Dikarang Oleh Imam Ibnu Rushd Adalah Kitab Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid Kitab Ini Adalah Kitab Masya Allah Bagus Bagi Ya Apa Namanya Orang Yang Ingin Belajar Fikih Tapi Syaratnya Ditemani Oleh Seorang Guru Kalau Dibaca Sendiri Ya Antum Masuk Dalam Keadaan Gak Tahu Keluar Dalam Keadaan Bingung Ya Bukannya Faham Malah Bingung Kenapa Karena Beliau Ini Menyebutkan Khilaf Yang Banyak Sekali Dalam Kitabnya Tapi Gak Disebukan Rojihnya Pak Khilaf Ulama Dalilnya Disebukan Sama Kuat Semuanya Ada Dalil Gak Disebukan Kayaknya Semuanya Rojih Semuanya Sudah Diamalkan Bila Sebutkan Kunur Subuh Sebagian Mengatakan Bidah Dalilnya Ada Sebagian Mengatakan Sunnah Dalilnya Ada Gak Disebukan Yang mana Yang kuat Bingung Lah Kita Makanya Harus Ada Seorang Guru Yang Ngajarkan Kitab Ini Bagus Kitab Diajarkan Di Jamiah Islamiyah Dulu Di zamannya Sheikh Bin Bas Dan Usar-usar Kita Di Jember Juga Mengajarkan Ini Kepada Kita Waktu Kuliah Tapi Sekarang Kalau Di Jamiah Islamiyah Madinah Sendiri Sudah Terjadi Pergeseran Kurikulum Pak Sudah Digenti Kitab Ini Tidak Dipakai Lagi Sayang Sekali Malah Kitab Yang Dipakai Itu Kitab Hambali Fikinya Kalau Tidak Salah Raudul Murbi Sayang Padahal Sebab Sheikh Bin Bas Memilih Kitab Bidayat Al-Mujtahid Ini Kenapa Karena Keistimewan Kitab Ini Meskipun Tidak Ada Tarjih Tidak Ada Rojinya Tapi Uniknya Beliau Menyebutkan Asbab Al-Khilaf Sebab Kenapa Ulama Berbeda Pendapat Dan Ini Jarang Sekali Kita Dapatkan Di Kitab Yang Lain Kenapa Ulama Berbeda Dalam hal Ini Sebab nya Ini Sebab Ini Beliau Jelaskan Sebab Meskipun Disebutkan Apa Yang Kuatnya Tapi Kalau Bagi Penuntut Ilmu Yang Memang Benar Benar Tertarik Dengan Fikih Kitab Ini Masya Allah Sangat Menggugah Selera Fikih Bagus Sekali lagi Tidak Untuk Orang Yang Baru Belajar Fikih Untuk Yang Sudah Menengah Atau Ditemani Oleh Seorang Guru Yang Kompeten Di Bidangnya Barakallahu Fikum Nah Beliau Sebutkan Di Dalam Kitab Ini Kaedah Yang Sangat Bagus Sekali Dalam Fikih Jual Beli Tentang Apa Yang Tadi Kan Kita Sudah Jelaskan Segala Sesuatu Yang Haram Untuk Dikonsumsi Makan Atau Minum Itu Haram Berjual Belikan Tapi Apakah Seluruhnya Maka Beliau Jelaskan Tidak Seperti Itu Beliau Bikin Kaedah Dan Kaedah Ini Luar Biasa Bagus Sekali Kata Beliau Sesuatu Yang Diharamkan Itu Mesti Dilihat Manfaatnya Itu Apa Saja Kalau Memang Manfaat Barang Tersebut Cuma Untuk Dikonsumsi Tidak Ada Manfaat Lain Maka Yang Seperti Ini Kalau Memang Haram Dikonsumsi Berarti Haram Juga Diperjual Belikan Kalau Manfaatnya Hanya Untuk Dimakan Dan Diminum Tapi Kalau Suatu Barang Tersebut Memiliki Manfaat Yang Lain Selain Dikonsumsi Yang Mana Manfaat Tersebut Sama Besarnya Dengan Manfaat Kalau Dia Dikonsumsi Sama Besar Manfaatnya Bahkan Lebih Besar Manfaatnya Kalau Tidak Dikonsumsi Maka Yang Seperti Ini Meskipun Dikonsumsinya Haram Tapi Tetap Boleh Diperjual Belikan Ya Dan Contohnya Banyak Seperti Yang Sudah Kita Sebutkan Tadi Nah Di Antara Yang Beliau Bahas Dalam Kitab Tersebut Adalah Khilaf Ulama Tentang Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Kotoran Hewan Yang Haram Dimakan Kalau Yang Halal Dimakan Suci Berarti Boleh Dijual Belikan Jadi Tapi Kalau Kotoran Hewan Yang Haram Dimakan Atau Kotoran Manusialah Misalnya Sekarang Kotoran Hewan Yang Tidak Halal Dimakan Seperti Itu Boleh Enggak Diperjual Belikan Jelas Kotoran Kotoran Hewan Yang Haram Dimakan Najis Tidak Boleh Dikonsumsi Betul Tidak Atau Boleh Dikonsumsi Kotoran Tidak Boleh Sekarang Boleh Diperjual Belikan Kita Katakan Apakah Kotoran Itu Manfaatnya Untuk Dikonsumsi Jawabannya Tidak Tapi Bisa Dimanfaatkan Tidak Bisa Untuk Apa Pupuk Maka Jawabannya Boleh Dijual Belikan Boleh Ini Kaede yang Luar biasa Bagus Sekali Tidak Anda Temukan Di kitab Kitab Lain Ketemunya Di situ Di kitab Lain Itul Mujtahid Contoh Berikutnya Anda cari Kenapa Ada contoh Berikutnya Ulama Jumhur Yang Mengatakan Bosanya Serangga Itu Haram Tapi Mereka Membolehkan Julbeli Ulat Sutra Kenapa Karena Manfaat Ulat Sutra Bukan Untuk Di Makan Ada Manfaat Lain Yang Lebih Besar Apa Diambil Sutranya Dibikin Sutra Kalau Enggak Boleh Diperjual Belikan Wah Ini Enggak Ada Kain Sutra Nanti Ya Berikutnya Adalah Lebah Haram Lebah Ya Haram Lebah Itu Ya Tapi Boleh Diperjual Belikan Untuk Manfaat Apa Manfaatnya Ternak Lebah Menghasilkan Madu Madunya Bisa Dijual Paham Pak Ya Nah Dari Sini Berarti Kita Kihaskan Pak Kalau Sudah Kita Pahami Kaedah Ini Berarti Kita Kihaskan Kepada Benda Benda Yang Lain Intinya Dia Ada Manfaat Enggak Yang Sama Dengan Untuk Dikonsumsi Atau Lebih Besar Manfaatnya Untuk Hal Itu Daripada Dikonsumsi Termasuk Tadi Jangkrik Sekarang Gak Boleh Dimakan Betul Tapi Boleh Dijual Belikan Boleh Untuk Apa Makanan Hewan Peliharaan Manfaatnya Juga Baik Bagus Seperti Itu Ya Untuk Mancing Ulat Cacing Untuk Umpan Ya Mancing Seperti Itu Boleh Diperjual Belikan Dan Yang Lainnya Pak Ya Dan Sekarang Yang Lagi Naik Daun Adalah Jual Beli Magot Magot Belatung Ya Wah Itu Lagi Naik Daun Jual Beli Belatung Untuk Manfaatnya Banyak Sekali Untuk Makanan Apa Lili Pakan Lili Ternak Lili Hewan Ikan Lainnya Subhanallah Itu Bahkan Diekspor Ya Ketika Ustaz Muhammad Yasir Kemarin Ada Seminar Di Palembang Dia Jelaskan Di antara Usaha Yang Sekarang Diminati Adalah Jual Beli Magot Ini Belatung Itu Padahal Dia Menjijikan Ya Nah Tapi Jelas Tidak Boleh Dikonsumsi Ya Tapi Boleh Tidak Dijual Belikan Ya Kalau Memang Manfaatnya Besar Tidak Masalah Ya Tapi Kalau Kita Lihat Memang Ini Masalah Khilafiyah Tentunya Kalau Kita Lihat Madhab-madhab Yang Klasik Sebagian Ulama Seperti Shafi'iyah Hanabilah Itu Pasti Ada Yang Haramkan Jual Beli Itu Ya Yang Ribetnya Kalau Mereka Berpendapat Shafi'iyah Shafi'iyah Mengharamkan Ya Ternyata Memang Itu Jadi Duit Akhirnya Pindah Madhab Ya Tidak Pasalah Kita Halalkan Dulu Ya Sama Kayak Makan Cacing Untuk Obat Tipes Shafi'iyah Mengharamkan Makan Cacing Ya Tapi Ternyata MUI Pernah Saya Baca Fatwanya Mengatakan Boleh Dikonsumsi Cacing Untuk Obat Tipes Ya Boleh Pindah Madhab Jadi Malikiyah Karena Ulama-ulama Malikiyah Membolehkan Cacing Halal Ya Intinya Kaedahnya Adalah yang Kita Jelaskan Tadi Ya Jadi Segala Sesuatu Yang Diharamkan Hukum Asalnya Tidak Boleh Diperjual Belikan Betul Kalau Memang Manfaatnya Untuk Dikonsumsi Saja Faham Tapi Kalau Ada Manfaat Lain Ya Yang Jauh Lebih Besar Dari Itu Maka Bisa Jadi Dihalalkan Kata Selama Memang Tidak Ada Dalil Khusus Ingat Selama Tidak Ada Dalil Khusus Kalau Ada Dalil Khusus Maka Kalah Dia Ya Maka Kaedah Ini Tentunya Dikalahkan Dengan Dalil Khusus Seperti Lemak Bangkai Tadi Lemak Bangkai Bukan Untuk Dimakan Untuk Dikunakan Untuk Penerangan Ya Digunakan Untuk Ngecat Dan Seterusnya Ya Gimana Ini Ya Jelas Ini Ada Khusus Ya Tidak Bisa Kita Terapkan Kaedah Tersebut Allahu A'lam Bissawab Ada pun Kaedah Ini Kan Sebentar Sebentar Bentuk Ijtihad Para Ulama Dan Qiyas Seperti Itu Ya Nah Sebagian Ulama Mengatakan Dalil Ini Apa Apa Kaedah Ini Apa Dalil Tadi Sudah Kita Jelaskan Di Antara Dalil Kemudian Di Antara Dalil Pula Adalah Rasulullah Sallallahu Sallam Menghalalkan Jual Beli Keledai Ya Dan Itu Diamalkan Di zaman Sahabat Mereka Jual Beli Keledai Tidak Ada Pengingkaran Ya Sekarang Makan Keledai Hukumnya Haram Tapi Ternyata Keledai Itu Boleh Ditung Ditunggangi Atau Untuk Bawa Barang Ngangkut Barang Makanya Para Sahabat Jual Beli Keledai Rasulullah Tidak Ada Pengingkaran Halal Dan Jual Beli Keledai Boleh Meskipun Tidak Boleh Tapi Tidak Boleh Ya Karena Untuk Ditung Itu Dalilnya Jadi Ada Dalil Cuma Memang Untuk Yang Benda Lain Dikiaskan Betul Makanya Kita Katakan Terapkan Kaedah Ini Akan Tetapi Kalau Ada Dalil Khusus Tentunya Kita Lebih Ikut Dalil Karena Kaedah Hanya Produk Ijtihad Para Ulama Ada pun Dalil Itu adalah Wahyu Dari Allah Maka Kita Tentunya Ikuti Wahyu Tapi Kalau Tidak Ada Kita Kembali Kepada Kaedah Ini Dan Kaedah Hukum Asal Bahasanya Al-Aslu Fil Buyur Al-Hil Wal-Ibah Hukum Asal Jual Beli Adalah Mubah Tidak Boleh Haram Haramkan Kecuali Ada Dalil Yang Kuat Tapi Sekali Lagi Jangan Menerapkan Kaedah Asal Asalan Tetap Yang Lebih Bagusnya Ditanyakan Ke Asatidah Kalau Kita Bingung Ditanyakan Kepada Para Asatidah Atau Para Ulama Yang Lebih Kompeten Dalam Menerapkan Dalil Dalil Syari Dan Kaedah Yang Ditetapkan Oleh Para Ulama Allahu Alam Bissab Barakallahu Fikum Kita Lanjutkan Berikutnya Kata Beliau Yang Juga Diharamkan Adalah Wafadlil Ma'i Di Antara Jual Beli Yang Terlarang Kata Beliau Adalah Jual Berlebih Itu Enggak Boleh Kalau Kita Punya Maksud Dari Fadlul Ma' Adalah Kelebihan Air Kalau Kita Butuh Pada Air Tersebut Ada Orang Mau Minta Kita Saya Jual Kenapa Karena Saya Butuh Boleh Tapi Kalau Sudah Kelebihan Kita Sudah Kebutuhan Kita Sudah Terpenuhi Masih Lebih Itu Yang Enggak Boleh Dijual Belikan Kita Punya Sumur Sumur Ini Sudah Kita Sedot Terus Pompa Terus Untuk Kebutuhan Kita Sudah Lebih Lebih Ya Kita Untuk Kita Untuk Ternak Kita Dan Untuk Yang Lainya Pokoknya Berlebih Sumur Enggak Habis Masih Banyak Ada Tetangga Seperti Itu Mau Minta Kita Enggak Beli Boleh Enggak Boleh Silahkan Dia Ngambil Sendiri Dengan Timbanya Atau Dia Sedot Dan Seterusnya Dia Pompa Tidak Boleh Danau Yang Kita Buat Ataupun Danau Memang Terbuat Sendiri Seperti Itu Dia Lekukan Kemudian Air Itu Sudah Berlebih Kita Gunakan Pokoknya Berlebih Seperti Itu Ada Orang Yang Butuh Karena Dia Beternak Misalnya Lewat Di Tanah Kita Kemudian Apa Hewan-hewannya Minum Dari Air Terus Kita Katakan Bayar Itu Air Saya Pokoknya Bayar Sekian Sekian Boleh Enggak Gak Boleh Tidak Diperbolehkan Jual Beli Air Yang Sifatnya Sudah Berlebihan Dalamnya Adalah Hadith Iyas Ibn Abdah Yang Dilihkan Al-Imam Muhammad Abu Daud Nasai Dan Tirmidhi Dan Disahirkan Al-Imam Tirmidhi Iyas Ibn Abdah Mengatakan Rasulullah Melarang Jual Beli Air Yang Sifatnya Sudah Berlebihan Tidak Diperbolehkan Intinya Kalau air itu Sudah Berlebih Bagi kita Tidak Boleh Ustaz Jadi Gimana Kalau Jual Beli Air Boleh Tidak Tidak Masalah Karena Ini Bukan Berlebihan Dan Ini Sudah Kita Ambil Dan Dikemas Dalam Suatu Kemasan Kita Jual Tidak Masalah Jadi Jangan Disalah Pahami Ya Karena Ada Beberapa Orang Yang Sempat Bertanya Bagaimana Jual Beli Air Kemasan Tidak Masalah Yang Tidak Boleh Itu Air Sifatnya Berlebih Dan Tidak Dikemas Masih Di Tempatnya Kalau Antum Ambil Dulu Dan Ngambilnya Butuh Proses Proses Butuh Biaya Kemudian Aku Antum Jual Wajar Gak Masalah Tapi Ini Air Di Danau Orang Mau Butuh Seperti Itu Antum Jual Sedangkan Antum Tidak Ada Capek Apa-apa Ini Tidak Diperbolehkan Makanya Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Mengatakan Manusia Itu Berserikat Dalam Tiga Hal Tiga Hal Ini Gak Boleh Dijual Belikan Kalau Sifatnya Sudah Berlebih Tadi Yang Melebih Kebutuhan Kita Gak Boleh Diperjual Belikan Tiga Hal Ini Kalau Ada Orang Mau Ambil Saja Gak Boleh Kita Larang Apa Yang Pertama Al Ma'air Yang Kedua Al Kala Rumput Ilalang Ada Orang Mau Ngarit Kita Punya Tanah Banyak Ilalang Banyak Rumput Rumput Dia Mau Ngarit Untuk Ternak Dia Gak Boleh Dilarang Kita Juga Gak Butuh Sudah Berlebihan Juga Bahkan Bisa Jadi Mengganggu Tanah Kita Gak Boleh Dijual Biarkan Dia Ambil Yang Ketiga Api Kita Punya Api Kita Bakar Dia Mau Ambil Api Misalnya Silahkan Ambil Api Tapi Jadi Ini Maksud Dari Fadlul Mak Tadi Air Tadi Yang Sifatnya Berlebihan Muda Yang berikutnya Kata Beliau Tidak Boleh Juga Adalah Dan Segala Jual Beli Yang Ada Ghoror Ini Sudah Jelas Masuk Dalam Sebab Yang Sudah Kita Sebutkan Jadi Setiap Jual Beli Yang Ada Ghoror Tidak Diperbolehkan Nah Beliau Kasih Contoh Contohnya Kata Beliau Seperti Jual Beli Ikan Yang Masih Ada Dalam Air Ini Saya Punya Kolam Kolam Terpal Ini Ikan Sudah Besar Saya Jual Satu Terpal Harganya 2.500.000 Boleh Enggak Enggak Boleh Kemarin Saya Masukkan Bibitnya Ada Sekian Ribu Iya Tapi Apakah Hidup Semua Lele Kadang-kadang Kanibal Kalau Dilihat Yang Kecil Dimakannya Berkurang Kita Enggak Tahu Berapa Kilo Nanti Ketika Sudah Diangkat Dan Ditimbang Jadi Angkat Dulu Timbang Dulu Baru Jual Jangan Ketika Masih Di kolam Langsung Dijual Enggak Boleh Kenapa Karena Ada Goror Enggak Jelas Tapi Yang Harus Diketahui Goror Yang Terlarang Itu Tidak Semua Goror Terlarang Ada Syarat-syaratnya Yang Pertama Goror Yang Terlarang Syaratnya Harus Kefir Banyak Besar Ketidak Jelasannya Itu Memang Besar Sekali Kalau Goror Ringan Enggak Masalah Goror Ringan Itu Enggak Masalah Ya Antum Jual Beli Rumah Kayu Misalnya Rumah Kayu Itu Ada Goror Enggak Ada Kenapa Karena Pembeli Enggak Tahu Berapa Jumlah Paku Yang Ada Di Kayu Tersebut Kan Goror Berapa Ini Pakunya Ya Goror Tapi Goror Ringan Pak Yang Penting Rumah Kayunya Kuat Sudah Dipaku Enggak Perlu Dihitung Pakunya Satu Dua Tiga Ya Enggak Jual Beli Durian Ada Kulitnya Ya Makruf Ini Ya Namanya Jual Beli Durian Ada Goror Yang Enggak Ada Bisa Jadi Semuanya Mentah Ya Tapi Itu Goror Yang Sedikit Kenapa Kebanyakan Kalau Sudah Musimnya Dia Pasti Mateng Ya Kecuali Banda-banda Sial Ya Bili Lima Empat Kalau Enggak Kan Itu Sifatnya Kecil Karena Orang Sudah Tasamu Juga Orang Sudah Toleransi Nah Yang Sepertinya Tidak Terlarang Meskipun Ya Ada Goror Karena Kalau Semua Goror Diharamkan Wah Ini Bahaya Banyak Sekali Ya Ini Caranya Jadi Goror Itu Sifatnya Apa Banyak Baru Diharamkan Kalau Sedikit Enggak Yang Kedua Goror Itu Memang Yang Masih Bisa Dihindari Kalau Enggak Bisa Dihindari Maka Apa Boleh Buat Ya Kalau Goror Yang Enggak Bisa Dihindari Maka Apa Boleh Buat Maka Tidak Diharamkan Seperti Itu Ya Ini Syarat Goror Itu Terlarang Kemudian Boleh Katakan Lagi Di Antara Jual Beli Yang Terlarang Berikutnya Kata Beli Adalah Wahabalil Habalah Ya Dan Jual Beli Yang Terlarang Berikutnya Adalah Habalul Habalah Apa Itu Jual Beli Habalul Habalah Itu Ada Dua Tafsiran Ya Habal Itu Sebenarnya Artinya Bunting Ya Artinya Bun Bunting Maksudnya Hewan Hewan Bunting Ya Nah Apa Maksud Dari Jual Beli Habalul Habalah Itu Ada Dua Tafsiran Dan Ini Ada Larangannya Larangannya Ada Dalam Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim Dilarang oleh Rasulullah Tapi Apa Maknanya Ada Dua Tafsiran Ulama Meskipun Hadisnya Satu Tapi Ulama Yang Nafsirkan Ada Dua Tafsiran Ya Tafsiran Yang Pertama Maksudnya Adalah Jual Beli Janin Yang Ada Di Rahim Si Indu Misal Antum Punya Kambing Di Dalam Perutnya Ada Seekor Anak Ya Antum Jual Ketetangga Antum Antum Mau beli Ini Janin Bukan Kambing Kalau Jual beli Kambingnya Janin Yang Ikut Tidak Masalah Tapi Yang Jadi Masalah Antum Cuma Jual Janin Indunya Saya Mau Ternakan Kembang Biakan Lagi Saya Jual Janin Mau Tidak Antum Beli Sudah Saya Beli Berapa Murah 100 ribu Jual Beli Ternyata Ketika Lahir Janin Mati Ini Kenapa Dilarang Karena Goror Jadi Tidak Diperbolehkan Jual beli Janin Yang boleh Jual beli Indunya Beserta Janin Kalau Cuma Janin Saja Tidak Boleh Karena Kita Tidak Tidak Apakah Bisa Lahirnya Hidup Atau Mati Ketika Lahirnya Apakah Dia Jantan Atau Betina Apakah Satu Atau Dua Dikira Satu Ternyata Dua Yang Rugi Siapa Penjual Akhirnya Ada Goror Disitu Ini Tafsiran Yang Pertama Tafsiran Yang Kedua Maksudnya Adalah Jual Beli Dengan Cara Utang Dan Tempo Pembayarannya Itu Batas Waktunya Adalah Dengan Janin Yang Dilahirkan Contoh Anak Beli Sama Kak Adi Misalnya Jual Beli Motor Anak Beli Motor Kak Adi Ya 5 Juta Oke Kapan Bayar Nanti Ya Anak Punya Ini Kambing Sedang Hamil Kalau Dia Lahiran Anda Bayar Ya Kalau Dia Lahiran Ternyata Kambingnya Mati Tidak Lahiran Induknya Mati Tidak Jadi Anda Bayar Berarti Kenapa Dia Tidak Lahir Mati Ya kan Ini Ada Ada Goror Juga Jadi Tempo Pembayarannya Tempo Batasnya Itu Disesuaikan Dengan Lahirnya Janin Tersebut Kita Enggak Tahu Apakah Janinnya Lahir Atau Tidak Kalau Induknya Mati Gimana Kan Tidak Lahir Namanya Ya Maka Ada Goror Di Situ Wallahu Alam Bissab Ini Tafsiran Yang Kedua Dan Dua Duanya Benar Dua Duanya Terlarang Termasuk Dalam Keumuman Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Ya Barakallahu Fikm Kita Lanjutkan Berikutnya Di antara Jual-beli Yang Terang Tidak Diperbolehkan Juga Adalah Jual-beli Munabazah Apa Itu Munabazah Pakai Zal Munabazah Munabazah Itu Berasal Dari Kata-kata Artinya Melempar Artinya Melempar Maksudnya Apa Jual-belinya Itu Dengan Cara Saling Lempar Dengan Cara Saling Lempar Misal Apa Namanya Dari Satu Kapal Perahu Ke Perahu Yang Lain Jual-beli Misalnya Baju Ngomong Sama Mau Beli Bakaian Saya Enggak Mau Lempar Saling Lempar Ternyata Ketika Dilempar Apa Bajunya Kekecilan Bajunya Enggak Seukuran Bajunya Robek Enggak Bisa Dibatalkan Akadnya Padahal Di antara Akad Jual-beli Itu kan Ada Namanya Khiar Majlis Boleh Kita Membatalkan Jual-beli Selama Masih Dalam Satu Majlis Kalau Sudah Saling Lempar Saja Ini Enggak Bisa Pokoknya Ketika Saya Lempar Sudah Jual-belinya Sah Enggak Boleh Dibatalkan Ini Yang Tidak Diperbolehkan Kita Enggak Boleh Milih Lagi Enggak Boleh Lihat Barangnya Enggak Boleh Cek Dulu Hanya Sekitar Saling Lempar Kemudian Langsung Dikatakan Itu Jual-belinya Ini Enggak Boleh Tadi Masuk Juga Kedalam Ghoror Lagi Masuk Kedalam Ghoror Allahu A'lam Berarti Juga Termasuk Dalam Hal Ini Apa Yang Makruf Biasanya Ada Di Pasar Malam Dan Seterusnya Ah Lempar Lemparan Itu Bayar Antum Bayar Misalnya Berapa Puluh Ribu Silahkan Lampan Nanti Mana Barang Yang Masuk Di Lemparan Itu Itu Yang Jadi Milik Antum Ternyata Tidak Ada Yang Masuk Ya Ghoror Bahkan Itu Lebih Dekat Kepada Judi Ya Judi Sebenarnya Ya Ini Tidak Diperbolehkan Berarti Yang Seperti Ini Masuk Loteri Dan Seterusnya Itu Haram Ya Berikutnya Kata Beliau Wal Mula Masah Nah Mula Masah Ini Mirip Seperti Tadi Cuma Kalau Muna Baza Itu Saling Lempar Kalau Mula Masah Itu Hanya Di Mula Masah Lams Menyentuh Saja Ya Antum Beli Jual Beli Baju Misalnya Bajunya Ada Di dalam Kotak Kotaknya Di Sentuh Bajunya Gak boleh Lihat Katanya Cuma Dipegang Pegang Sudah Sudah Sah Jual Beli Selesai Belum Sempat Dilihat Belum Sempat Dicek Bajunya Ya Dikatakan Sudah Jual Beli Nah Ini Tidak Diperbolehkan Hanya Sekedar Di Lus Lus Ya Dipegang Pegang Ini Tidak Diperbolehkan Ya Belum Sempat Diperiksa Dan Seterusnya Kenapa Tadi Balik Lagi Ke Gharar Karena Orang Yang Jual Beli Itu Berhak Untuk Memilih Ya Berhak Dia Untuk Cek Barangnya Kalau Ada Aib Ada Kekurangan Ada Cacat Berhak Dia Untuk Membatalkan Jual Beli Itu Namanya Ada Khiyarul Aib Ya Nah Kalau Hanya Sekedar Seperti Itu Maka Tidak Diperbolehkan Allahu Alam Misab Selanjutnya Kata Beliau Dan Diantara Jual Beli Yang Terlarang Masih Masih Masuk Goror Adalah Jual Beli Susu Hewan Yang Masih Ada Di Apanya Kalau Hewan Itu Apa Namanya Pak Payudara Juga Bukan Intinya Masih Ada Di Tempat Di Puting Belum Dikeluarkan Susunya Belum Dikeluarkan Oh Lihat Ini Sapi Banyak Susunya Susu Teteknya Kembung Misalnya Nah Itu Dijual Belikan Tidak Tidak Diperbolehkan Tidak Di Tidak Diperbolehkan Keluarkan Dulu Susunya Diperas Dapatnya Berapa Liter Baru Dijual Ya Allahu'alam Tadi Masuk Ke Dalam Goror Berikutnya Kata Tidak Boleh Juga Memperjual Belikan Budak Yang Kabur Ya Budak Yang Yang Kabur Antum Punya Budak Budak Antum Kabur Aduh Dia Ini Kurang Ajar Ternyata Kabur Antum Jual Sama Tetangga Antum Mau Beli Budak Mau Itu Dia Kabur Kerja Sendiri Beli Dengan Harga Sekian Juta Tidak Boleh Ambil Dulu Budak Baru Diserahkan Begitu Juga Termasuk Hewan Antum Yang Lari Antum Punya Ayam Ayam Jadi Lari Tolong Beli Ayam Saya 50.000 Saja Ayam Kampung Besar Ayam Jago Tidak Boleh Ambil Dulu Kemudian Berikutnya Kata Beli Wal Maghanim Hatta Tuqsam Antara Jual Beli Yang Telang Juga Adalah Jual Beli Ganimah Sebelum Dibagi Memang Antum Ikut Perang Jihad Ketika Antum Ikut Perang Antum Menang Sama Sama Tentara Yang Lainnya Kau Muslimin Dan Antum Berhak Dapat Bagian Antum Katakan Sama Teman Antum Saya Jual Bagian Ganimah Saya Sama Antum Gak Boleh Kenapa Karena Bagian Yang Akan Antum Dapatkan Belum Jelas Ya Dapatnya Apa Apakah Dapat Budak Dari Korea Atau Afrika Atau Dapat Misalnya Apa Emas Berapa Dan Tidak Tahu Mau Dibagi Apa Seperti Itu Masih Ada Goror Di Situ Ini Juga Tidak Diperbolehkan Di Antara Selain Dalilnya Ada Dalil Goror Juga Ada Dalil Khususnya Itu Rasulullah Melarang Jual Beli Ghanimah Sampai Dibagikan Kalau Sudah Dibagi Sudah Dapat Baru Boleh Kita Jual Allahu Alam Berikutnya Di antara Jual Beli Yang Terlang Adalah Jual Beli Buah Yang Masih Di Pohon Sampai Dia Sudah Matang Kalau Masih Mentah Tidak Diperbolehkan Ya Jadi Boleh Jual Beli Apa Pohon Apa Namanya Buah Yang Masih Ada Di Pohon Itu Jual Beli Apa Namanya Ijon Jual Beli Ijon Maruf Di Kita Ini Jual Bli Ijon Yang Masih Pohon Buah Yang Masih Ada Di Pohon Itu Kita Lihat Kalau Memang Buah Sudah Matang Sudah Layak Dikonsumsi Bahasanya Itu Sudah Nampak Kematangannya Maka Itu Boleh Diperjual Belikan Langsung Ya Antum Datang Ke Yang Punya Kebon Ya Punya Kebon Duku Misalnya Ya Antum Lihat Pohon Ini Sudah Matang Sudah Kayaknya Sekian Ditaksir Kira-kira Dapat Sekian Saya Beli Satu Pohon Ini Dukunya Sekian Ratus Ribu Sepakat Kalau Yang Sudah Matang Boleh Meskipun Matangnya Baru Sebagian Enggak Harus Nunggu Seluruh Ya Karena Kalau Seluruh Nggak Akan Mungkin Mungkin Hampir Karena Biasanya Akan Busuk Dulu Sudah Jatuh Dulu Seperti Itu Jadi Kita Lihat Oh Ini Matang Sekian Kalau Ngambilnya Berangsur Langsung Enggak Masalah Enggak Masalah Kalau Ngambilnya Berangsur Intinya Sudah Ada Yang Matang Itu Boleh Kalau Belum Matang Enggak Boleh Kenapa Karena Kalau Dia Belum Matang Itu Sangat Rawan Untuk Rusak Ya Kalau Dia Rusak Ya Rugilah Si Pembeli Tadi Itu Alasannya Ada Goror Disitu Ya Tapi Kalau Sudah Nampak Matangnya Menjual Beli Dukukah Rambutankah Jerukkah Maka Tidak Masalah Ya Wallahu'alam Bissab Akan Tetapi Kata Ulama Kalau Seandainya Buah Yang Belum Matang Itu Diperjual Belikan Dan Memang Jual Belinya Maksudnya Adalah Memang Jual Beli Buah Yang Mentah Contoh Antum Mau Jual Beli Manggamu Muda Memang Mau Beli Manggamuda Yang Belum Matang Untuk Dijadikan Rujak Karena Antum Punya Kedai Rujak Misalnya Ya Jadi Jual Belinya Memang Mau Beli Yang Mentah Langsung Saya Potong Pak Boleh Boleh Tapi Syaratnya Langsung Ketika Antum Beli Langsung Di 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 Ambil Buahnya Jangan Ditunggu Matang Kalau Untuk Ditunggu Matang Itu Yang Tidak Boleh Tapi Kalau Langsung Diambil Yang Mau Beli Mentahnya Untuk Jadi Rujak Itu Tidak Masalah Boleh InsyaAllah Kita lanjutkan Setelah Adhan Silahkan Adhan dulu Bismillah 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 Assalamuala 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 Kita lanjutkan Sedikit lagi Pak Masih Banyak Sekali InsyaAllah Masih Banyak Jual beli Jual beli Yang Terlarang Nah Meskipun Yang boleh Itu Lebih Banyak Sebenarnya Kita lanjutkan Sedikit Lagi Di Sini Di Antara Jual beli Yang Terlarang Kata Beliau Yang Terlarang Adalah Dan Jual Beli Bulu Domba Bulu Domba Itu Kan Bisa Dimanfaatkan Dijadikan Menang Wall Kalau Zaman Dulu Itu Dimanfaatkan Pokoknya Nah Itu Tidak Diperbolehkan Dijual belikan Kalau Dia Masih Ada Di Badan Si Domba Jadi Gunting Dulu Berapa Dapatnya Baru Dijual Kalau Dia Masih Di Badan Tidak Diperbolehkan Kembali Lagi Ke Goror Ini Cuma Sebagai Contoh Saja Ini Contoh Dari Goror Kemudian Diantara Bentuk Goror Juga Wasamin Fil Labani Yaitu Jual Beli Kandungan Minyak Samin Yang Ada Di Susu Karena Minyak Samin Yang Asli Diambil Dari Susu Nah Itu Tidak Diperbolehkan Juga Masih Bentuk Susu Antum Katakan Saya Beli Minyak Samin Padahal Belum Dipisahkan Antara Minyak Dengan Susunya Itu Tidak Diperbolehkan Dipisahkan Dulu Jadi Minyak Baru Berapa Dapatnya Minyaknya Baru Dijual Ya Baru Dijual Kalau Masih Campur Belum Terpisah Tidak Diperbolehkan Karena Tadi Termasuk Goror Wallahu'alam Nah Selesai Goror Beliau Masuk Ke Jual Beli Yang Selanjutnya Yang Terlarang Kata Beliau Dan Diantara Jual Beli Yang Terlarang Adalah Jual Beli Dan Juga Dan Dan Ya Ini Adalah Dua Bentuk Jual Beli Yang Mirip Sebenarnya Ya Cuma Dia Beda Di Apa Namanya Jenisnya Saja Ya Kalau Muhakolah Itu Maksudnya Adalah Kita Barter Jual Beli Yang Sifatnya Barter Tukar Ya Biji Bijian Yang Masih Ada Di Tangkainya Ya Misalnya Berak Padi Padinya Belum Dipanen Masih Di Tangkainya Dijual Dengan Beras Yang Sudah Dibersihkan Ya Nah Ini Tidak Diperbolehkan Antum Punya Beras Misalnya Satu Kuintal Antum Datang Ke Petani Ya Yang Ada Sawah Padi Antum Katakan Dia Punya Sawah Sekian Meter Kali Sekian Meter Antum Katakan Pak Saya Beli Padinya Pak Ya Gimana Belinya Dengan Beras Satu Kuintal Misalnya Satu ton Ya Saya Beli Seperti Itu Itu Tidak Diperbolehkan Kenapa Karena Ini Sama-sama Makanan Pokok Sedangkan Makanan Pokok Itu Kalau Mobar Ter Harus Sama Kalau Enggak Sama Maka Riba Ya Riba Kan Ada Dua Secara Umum Dua Jenis Komoditi Yang Tidak Boleh Barter Dengan Ada Kelebihan Yang Pertama Adalah Alat Tukar Ya Yang Di zaman Rasulullah Itu Pakai Emas Dan Perak Di zaman Kita Pakai Duit Kertas Itu Kalau Mau Ditukar Barter Ya Kalau Barang Barter Kalau Duit Tukar Menukar Ya Itu Harus Sama Enggak Boleh Tukar 100 Dengan Pecahan 10.000 Sembilan Lembar Enggak Boleh Riba Ustaz Untuk Lebaran Meskipun Untuk Lebaran Enggak Boleh Ya Riba Nah Begitu Juga Jual Beli Makanan Pokok Dengan Makanan Pokok Ini yang berikutnya Makanan Pokok Enggak Boleh Ya Kalau Kita Makan Pokok Beras Di zaman Rasulullah Itu ada Korma Dan Ada Gan Gandum Ya Korma Sekilo Korma Meskipun Ajwa Antum Mau beli Kurma Ajwa Dengan Sukari Misalnya Sama-sama Kurma Enggak Boleh Karena Ajwa Lebih Mahal Sini Ajwa Antum Satu kilo Anda Beli Dengan Sukari Tiga Kilo Boleh Enggak Enggak Boleh Jadi Gimana Jual Dulu Sukari Antum Baru Beli Ajwa Pakai Duit Ustaz Kan Terlalu Panjang Biarin Yang penting Itulah Yang diperbolehkan Kalau langsung Ditukar Enggak Boleh Ada Tafadul Ada Kelebihan Sama Satu kilo Dengan Satu Kilo Paham Ya Begitu juga Berarti Beras Dengan Padi Beras Makan Padi Itu Awal Mula Beras Sebelum Dibersihkan Ya kan Nah Antum Tukar Sedangkan Enggak Tau Ini Berasnya Tau Satu ton Tapi Padi Yang masih Tengkai Berapa Hasilnya Kan Hanya Sekedar Tak Taksiran Gak Tau Makanya Di dalam Kaedah Ribah Itu Ada Kaedah Yang Berbunyi Al-Jahlu Bit-tafadul Al-Jahlu Bi-attamathul Kal-ilmi Bit-tafadul Ini Kaedahnya Al-Jahlu Bit-tamathul Kal-ilmi Bit-tafadul Ya Bagus Bunyinya Dul-dul Kata Baru Ulama Antum Tidak Tau Bendat Yang Komoditi Ribah Tadi Alat Tukar Ataupun Makanan Tadi Antum Tidak Tau Al-Jahlu Itu Gak Tau Antum Gak Tau Dia Sama Jumlahnya Itu Sama Saja Antum Tau Jumlahnya Itu Berbeda Paham Gak Jadi Kalau Antum Gak Tau Dia Sama Berarti Sama Sama Kayak Antum Tau Itu Sudah Gak Sama Sebenarnya Tapi Masih Antum Lakukan Jadi Gak Boleh Jadi Kalau Yang Sudah Kita Gak Yakin Itu Jumlahnya Sama Jangan Melakukan Barter Makanan Pokok Gak Boleh Ustaz Mau beli Nasi Bungkus Dengan Apa Dengan Setengah Kilo Beras Boleh Enggak Gak 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 Boleh Kan Itu kan Nasi Bungkus Sudah Nasi Iya Nasi Itu Adalah Dari Beras Ustaz Nasi Bungkusnya Sudah Ditimbang Sekilo Beda Beras Sama Itu Beda Seperti Itu Karena Beras Gak Tau Berat Yang Mana Masanya Kalau Beras Dengan Nasi Nasi Ketika Dimasak Sudah Ada Airnya Berbeda Takarannya Sekilonya Nasi Sudah Campur Air Maka Gak Diberbolehkan Seperti Itu Ada Ribak Disitu Wallahu A'lam Maka Ini namanya Muhakolah Ini namanya Muhakolah Ada pun Muzabana Itu Dia Kurma Kalau Muhakolah Tadi Biji-bijian Seperti Gandum Beras Ada pun Muzabana Itu khusus Sama Tapi khusus Untuk Kurma Atau Anggur Kurma Yang masih Di pohon Masih basah Ditukar Dengan Kurma Yang sudah Kering Tidak Boleh Tidak Diberbolehkan Begitu Juga Anggur Yang masih Di Pohon Antum Jual Dengan Apa Anggur Kering Namanya Kismis Tidak Boleh Ya Karena Kalau Anggur Itu Mengering Berbeda Dengan Anggur Yang masih Basah Begitu Juga Kurma Maka Tidak Diperbolehkan Ya Tidak Diperbolehkan Allahu A'lam Bissawab Barakallahu Fikum Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Beberapa Jual Beli Yang Terlarang Lainnya Ya Masih Banyak Sekali Insyaallah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Mudah-mudahan Yang kita Sampaikan Bermanfaat Dan menjadi Tambahan Ilmu Bagi kita Bersama Karena Fikih Jual Beli Mungkin Termasuk Yang Jarang Dikaji Secara Rutin Ya Karena Yang Banyak Itu Dauroh Ya Kan Dauroh Fikih Buyuh Fikih Jual Beli Tapi Kalau Kanya Rutin Seperti Ini Jarang Sebenarnya Bagus Untuk Dibahas Allah Alhamdulillah Kita Bahas Kitab Ini Yang Sudah Mengerti Dengan Bahaya Ribah Namun Masih Melakukannya Dengan Orang Awam Yang Belum Mengerti Tentang Ribah Sama Enggak Pak Orang Yang Sudah Ngerti Ribah Tapi Masih Makan Ribah Dengan Orang Yang Belum Ngerti Ya Dosanya Sama Atau Tidak Besar Dosa Yang Mana Yang Sudah Ngerti Atau Yang Belum Ngerti Dari Satu Sisi Bisa Jadi Kita Katakan Yang Sudah Ngerti Dosanya Lebih Besar Tapi Di Sisi Lain Bisa Kita Katakan Yang Gak Ngerti Itu Bisa Jadi Lebih Besar Kenapa Karena Dia Gak Mau Ngerti Gak Mau Belah Belajar Benar Orang Awam Situ Horibara Gak Ngerti Ini Anak Kasih Pengertian Gak Mau Ini Berarti Orangnya Bukan Gak Ngerti Tapi Tidak Mau Ngerti Bukan Tau Bisa Dosanya Lebih Besar Ya Maka Harus Dibedakan Kalau Zaman Sekarang Pak Gak Ada Kata Gak Ngerti Sebenarnya Dalam Masalah Ribak Itu Yang Ada Gak Ngerti Dan Gak Mau Tau Sudah Keasikan Makan Ribak Dari Duit Yang Ada Antun Simpen Di Bank Dijadikan Deposito 1M Deposito Bunganya Saja Sampai 6 Juta Misalnya Jadi Cukup Antun Impan 1Milyar Itu Makanya Dari Bunga Deposito Haram Siap Siap Nanti Mendapatkan Ancaman Azab Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ustaz Satu Jutanya Saya Infakan Untuk Bangun Pondok Gak Butuh Pondok Dengan Duit Ribak Jadi Ambil Langsung Jangan Seperti Itu Jangan Pura-pura Gak Tau Karena Banyak Orang Yang Sudah Kita Kasih Tau Masih Tidak Allah Yang Lebih Tahu Siapa Yang Dosanya Lebih Besar Yang Jelas Kita Berusaha Untuk Meninggalkan Hal-hal Yang Diharam Allah Semaksimal Mungkin Masih ada Pertanyaan Silahkan Pak Ibit Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Hukum Masalah Secara Syari Dia Boleh Dijual Belikan Tapi Kalau Dilarang Berarti Masuk Dalam Ketaatan Kepada Waliul Amr Jadi Kita Katakan Jual Belinya Sah Tapi Perbuatan Melanggar Pemerintahnya Itu Yang Mendatangkan Doh Bisa Jadi Kalau Memang Pemerintah Memandang Seperti Itu Dan Tidak Ada Masalah Untuk Siasat Syari Bukan Berarti Pemerintah Mengharamkan Daging Urus Dia Hanya Untuk Melindungi Seperti Itu Bukan Dia Mengharamkan Kalau Dia Mengharamkan Tidak Boleh Mengharamkan Yang Dihalalkan Oleh Allah Saya Juga Yakin Mereka Tidak Mengharamkan Cuma Melindungi Untuk Membatasi Jangan Sampai Orang Terlalu Berlebihan Memburu Rusah Sehingga Nanti Punah Dibatasi Dibatasi Seperti Itu Maka Tidak Boleh Maka Kita Sam'an Wata'atan Ini Juga Tidak Menyelisih Syariahnya Maka Kita Taati Saja Jual Belinya Sah Tapi Makan Dagingnya Halal Tapi Dapat Dosa Bukan Dari Makan Daging Bukan Dari Jual Beli Tapi Dosanya Karena Tidak Taat Dan Ini Sama Seperti Hukum Barang Black Market Barang Barang Black Bia Cukai Seperti Itu Banyak Apalagi Yang Diriau Biasanya Masuknya Dari Malaysia Singapura Seperti Itu HP-HP Kau Bisa Murah Karena Tidak Ada Bia Cukai Tidak Pajaknya Seperti Itu Bagaimana Jual Belinya Sah Barang Halal Tapi Dosanya Apa Tidak Taat Pemerintah Tidak Taat Pemerintah Seperti Itu Karena Pemerintah Melarang Barang Barang Yang Seperti Tidak Boleh Katakan Jual Batil Kenapa Dilarang Larang Pemerintah Itu Dalam Berarti Kita Mentaatinya Ataupun Jual Belinya Barang Itu Boleh Dibagi Cuma Tetap Dosa Bukan Karena Pakai Barang Tapi Karena Menyelisihi Pemerintah Beda Dosa Karena Barang Yang Haram Dengan Dosa Karena Tidak Tidak Pemerintah Kalau Dosa Tidak Tidak Mungkin Satu Kali Antum Tobat Selesai Tidak Perlu Antum Jual Barang Tapi Kalau Barang Barang Sendiri Yang Haram Itu Jelas Selama Antum Masih Haram Tobat Gimana Jangan Dipakai Lagi Itu Cara Tobat Jadi Ini Dua Hal Yang Tidak Bisa Langsung Kita Gabungkan Seperti Itu Mungkin Hukum Ya Barak Masih Ada Silahkan Apa Jaset Titip Boleh Tidak Masalah Jaset Titip Diperbolehkan Itu Termasuk Jasa Jual Beli Jasa Selama Ketika Ada Orang Kita Buka Jasa Titip Orang Monit Sama Kita Itu Pakai Duit Dia Paham Tak Kalau Pakai Duit Kita Ditalangi Nah Ini Hukumnya Sama Kayak Apa Go Food Grab Food Sama Seperti Itu Kita Minta Talangi Tukang Oh Jack Setelah Dia datang Baru Kita Bayar Bayar Barang Plus Jasa Dia Membelikan Barang Tersebut Betul Nggak Ya Misalnya Jasa Titiplah Seperti Itu Nah Itu Hukumnya Gimana Apa Hukum Go Food Boleh Boleh Tidak Ustaz Kita Berbeda Pendapat Insya Allah Kita Jelaskan Lebih Panjang Lebar Lagi Ketika Menjelaskan Masalah Larangan Menggabungkan Antara Jual Beli Dan Hutang Pihutang Karena Ketika Antum Seperti itu Antum Menggabungkan Dua Akat Akat Hutang Pihutang Hutang Dulu Sama Dia Sama Akat Jual Beli Jual Beli Apa Jasa Ya Ini Menarik Ustaz Muhammad Yasir Beliau Ketika Tanya Cenderung Membolehkan Dan Sebagian Asat Tidak Lain Dan Diantar Yang Melarang Adalah Doktor Arifin Badri Dan Doktor Erwandi Termidi Melawannya Berat Makanya Anda Tanya Sama Ustaz Yasir Kenapa Kata Beliau Fatwa Dewan Fatwa Al-Irshad Itu Tidak Keluar Fatwa Tentang Masalah Grefur Sama Gofur Kenapa Karena Ustaz Erwandi Sama Ustaz Arifin Sepakat Melarang Kalau Mereka Sudah Sepakat Melarang Anggota Lain Segan Ustaz Shafi Kita Tahu Dalam Masalah Fikim Mu'amalah Tidak Sebanding Sama Dua orang Tadi Ustaz Anas Nizar Dan Ustaz Yang Lainnya Tidak Sebanding Ilmunya Dengan Ustaz Arifin Ustaz Erwandi Kalau Mereka Berbeda Kata Ustaz Yasir Kita Bisa Saling Dukung Mana Yang Kita Anggap Lebih Kuat Itu Bisa Debat Panjang Dan Mungkin Ada Keluar Fatwa Tapi Kalau Sudah Mereka Dua Sepakat Sulit Mau Dikeluarkan Fatwa Haram Yang Lain Kurang Setuju Juga Akhirnya Ditunda Terus Akhirnya Ditunda Terus Fatwanya Sampai Sekarang Belum Keluar Dari Dewan Fatwa Al-Irshad Allahu Alam Bissawab Barakul Fikum Tapi Ini Pernah Ditanyakan Kepada Syekh Sulaiman Ruhaili Ketika Beliau Kunjungan Ke Indonesia Dan Insya Allah Kita Kasih Jawabannya Pada Pertemuan Selanjutnya Atau Selanjutnya Lagi Masih Panjang Hadir Terus Intinya Kajian Fikih Jual Bilih Kita Wallahu Alam Bissawab Tadi Boleh Pasal Nggak Ngutang Atau Minta Dulu Sama Orang Yang Mau Nitip Itu Nah Kalau jenisnya Berbeda Tidak Masalah Dia Saling Apa Ada Kelebihan Cuma Harus Tunai Harus Tunai Ya Jagung Makanan Pokok Bagi Sebagian Orang Di Indonesia Beras Juga Makanan Pokok Sama-sama Barang Ribak Boleh Enggak Satu kilo Jagung Saya beli Dengan Misalnya Dua kilo Beras Misalnya Boleh Tapi Harus Tunai Enggak Boleh Ngutang Sini Anda Ambil Jagung Nanti Berasnya Besok Saya Kasih Kamu Enggak Boleh Dengan Berbeda Ukuran Tapi Harus Tunai Itu Beda Jenis Sama Kayak Dalam Alat Tukar Itu Rupiah Dengan Dollar Boleh Enggak Sepuluh Ribu Kita Jual Dengan Satu Dollar Boleh Enggak Boleh Memang Seperti Itulah Orang Orang Sana Enggak Mau Satu Dollar Dihargai Satu Rupiah Ya Kan Sebelum 15 Rupiah Boleh Tapi Harus Tunai Enggak Boleh Ngutang Harus Segera Tunai Dan Biadin Bahasanya Allah Allah Assalamuala InsyaAllah Saya Bisikin Lu Subhanak Allah Bihamdika Asyadu Allah Ilahi Lain Tastagfir Kata Bilik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh